PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Menurut perkiraan, lebih dari 4,5 miliar dolar didistribusikan melalui airdrop pada tahun 2023 Bayangkan ini, sebuah startup meluncurkan mata uang kripto baru Dan mereka ingin menyebarkan berita tersebut Alih-alih menghabiskan banyak uang untuk iklan atau kampanye pemasaran yang heboh Mereka memilih airdrop kripto Ini berarti mereka membagikan token atau koin gratis untuk membantu meningkatkan visibilitas proyek mereka dan melibatkan lebih banyak orang Ini seperti mengadakan pesta virtual dan mengirimkan undangan gratis Tapi hadiah pestanya adalah mata uang digital Beberapa nama besar pernah menggunakan airdrop Uniswap adalah salah satunya Dikenal sebagai airdrop kripto terbesar Proyek ini mendistribusikan 6,43 miliar dolar CUNI pada bulan September 2020 Tentu saja, ada juga AP coin Yang memegang gelar sebagai airdrop kripto terbesar kedua Mendistribusikan 3,54 miliar dolar APE pada tahun 2022 Ingat bahwa semua nilai berada pada harga tertinggi sepanjang masa Mari kita uraikan lebih lanjut ke dalam berbagai jenis airdrop yang mungkin kamu temui Yang paling umum adalah yang klasik, airdrop standar Seperti yang bisa kamu tebak, ini adalah contoh yang paling sederhana Untuk memulai, yang perlu kamu lakukan hanyalah menyatakan minatmu dan membagikan alamat dompetmu Ya, tanpa syarat apapun Skenario lainnya, airdrop bounty Alih-alih hanya menunjukkan minat Beberapa airdrop mengharuskan kamu melakukan tugas tertentu Seperti meningkatkan kesadaran tentang proyek melalui berbagai saluran Hanya dengan cara itu kamu akan memenuhi syarat untuk mendapatkan token gratis Siap mencoba? I'm ready, I'm ready, I'm ready Kabar baiknya adalah airdrop mengikuti proses langkah demi langkah yang cukup sederhana Tapi sebelum kita membahas hal ini, ingatlah bahwa kamu mungkin berpikir dirimu mendapatkan uang dari sini Dan meski itu sudah baik, kamu juga menjadi bagian dari komunitas Dan bisa benar-benar mempengaruhi arah dan masa depan proyek ini Yang dapat membawa dampak positif dalam kehidupan orang-orang Baiklah, begini caramu bisa berpartisipasi Pertama, lihat pengumuman Proyek-proyek membagikan berita tentang airdrop mereka melalui media sosial Situs web resmi mereka, forum kripto, dan buletin email Mereka akan menjelaskan rinciannya Seperti siapa yang memenuhi syarat Apakah kamu perlu memiliki sejumlah mata uang kripto lain Menjadi bagian dari komunitas mereka Atau menyelesaikan tugas-tugas tertentu Kedua, daftar Selanjutnya, kamu perlu mendaftar untuk berpartisipasi Ini biasanya berarti memberikan alamat dompetmu dan menyelesaikan beberapa tugas Tugas tersebut mungkin termasuk bergabung dengan grup telegram atau discord mereka Mengikuti akun media sosial mereka Atau mendaftar untuk buletin mereka Ketiga, verifikasi Setelah kamu mendaftar, proyek akan memverifikasi kelayakanmu Langkah ini memastikan bahwa hanya peserta yang sah yang mendapatkan token tersebut Keempat, distribusi Setelah semuanya diverifikasi, saatnya untuk distribusi Proyek mengirimkan token kepada peserta yang memenuhi syarat Proses ini biasanya otomatis melalui kontrak pintar di blockchain Kelima, mengklaim token Terakhir, kamu akan melihat token terdeposit secara otomatis ke dompetmu Atau kamu mungkin perlu mengklaimnya secara manual Perhatikan bahwa airdrop terkadang dihitung sebagai peristiwa kena pajak Jadi, tergantung pada yurisdiksimu Kamu mungkin harus melaporkannya pada surat pemberitahuan pajak penghasilanmu Jika kamu ingin melihat lebih dalam tentang airdrop dan cara menemukannya Lihat episode Akademi ini How does airdrop farming work? Airdrop farming is all about finding and collecting free tokens Oke, acara pembuatan token Kami tidak melupakanmu Acara pembuatan token atau TGE Seperti yang dikatakan anak-anak gaul Adalah momen ketika token mata uang kripto baru pertama kali dibuat Dan tersedia untuk publik Ini adalah acara penting bagi startup blockchain Khususnya mereka yang fokus pada token utilitas Kemudian, selama TGE, token-token ini diterbitkan dan ditawarkan kepada publik Misalnya, ZekaSync sebagai rantai elastis Dan juga Uniswap yang merilis token tata kelolanya Pada September 2020 Uniswap mencetak 1 miliar token saat peluncuran Dan dijadwalkan untuk distribusi selama periode 4 tahun yang berakhir pada September 2024 Sekarang katakanlah kamu ingin berpartisipasi Yang perlu kamu lakukan adalah menyiapkan perlengkapanmu Perusahaan-perusahaan menangani TGE mereka secara berbeda Sebagian tidak mengharuskanmu melakukan apapun kecuali menghubungkan dompetmu Sebagian lagi mengharuskanmu memiliki beberapa kripto yang siap agar dapat menerima TGE mereka Jika kamu ada di kasus kedua, pastikan kamu memiliki kripto di dompetmu sebelum TGE Dan bahwa ini adalah kripto yang tepat Biasanya perusahaan akan memberikan informasi terbaru tentang hal-hal seperti itu Jadi pastikan untuk mengikuti pengumumannya Satu hal penting yang perlu diperhatikan Kamu tidak bisa terlibat dalam TGE secara langsung dari dompet pertukaran Jadi kamu perlu mentransfer dana ke dompet pribadi Peringatan keamanan Selalu pastikan kamu hanya menggunakan pertukaran yang bereputasi baik Dan platform terpercaya dalam setiap langkahnya Satu lagi peringatan keamanan Ada semakin banyak penipu dan pemalsu yang mencoba mengambil uangmu Jadi sangat penting untuk memeriksa semua informasi yang kamu gunakan Untuk membuat keputusan keuangan termasuk media sosial, email, dan tautan apapun yang kamu temui Percayalah hanya pada sumber resmi Selalu Setelah TGE Jika kamu memiliki banyak token yang dipertaruhkan Pertimbangkan untuk mentransfernya ke dompet perangkat keras setelahnya untuk penyimpanan yang lebih aman Ngomong-ngomong Beberapa proyek mungkin menawarkan hadiah untuk berpartisipasi dalam acara pembuatan token Termasuk hak suara dalam proyek tersebut Airdrop atau akses eksklusif ke barang atau layanan Dan beberapa proyek melaksanakan acara seperti TGE dan Airdrop pada saat yang bersamaan Dan begitulah itu intinya Terima kasih sudah menonton ya Subscribe dan ingat hamster adalah kekuatan Satu untuk semua dan semua untuk satu Sampai jumpa Terima kasih sudah menonton ya